Beberapa waktu lalu, beredar kabar yang entah dari mana asalnya, entah dari mana sumbernya yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi presiden selama tiga periode dan yang kedua, ada juga berita yang mengatakan bahwa pemilu akan ditunda atau diuntur Nah, menyikapi hal tersebut, Menkopol Hukam, Bapak Mahfud MD memberikan penjelasan benar atau tidak kabar burung tersebut Berikut penjelasan dari Bapak Menkopol Hukam, Bapak Mahfud MD Dua hal sebagai berikut Pertama, di tubuh pemerintah sendiri, sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan wapres Baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun Tidak ada di pemerintah Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 Jadi tidak perlu disaksa lagi ke masalah-masalah yang di luar itu Jadi sudah jelas ya, makanya kita jangan mudah-mudah percaya dengan huak atau berita bohong Atau isu yang belum jelas dari mana sumbernya Karena di zaman sekarang media sosial itu sangat berkembang pesat Dan banyak pula yang menggunakan untuk berbagai kepentingan Termasuk salah satunya menghempuskan isu atau kabar atau apa bisa dikatakan fitnah Bahwa Presiden Jokowi akan menjadi Presiden selama tiga periode Terus yang kedua, pemilu akan ditunda atau diundur Namun ternyata semua itu tidak benar Dan sudah dijelaskan oleh Bapak Mahfud MD Sekian dari saya dan terima kasih